Untuk pertama kalinya Jepang melakukan uji coba truk tanpa sopir di jalan pepasambatan selasa waktu setempat. Empat produsen besar truk Jepang ambil bagian dalam uji coba CACC atau Cooperative Adaptive Crease Control ini. CACC menggunakan sensor unik yang menjaga jarak antar kendaraan dengan menyesuaikan kecepatan. Dalam uji coba ini seorang pengemudi truk juga disiagakan untuk menjaga agar truk berjalan pada jalur. Jepang sedang mengembangkan transportasi masal tanpa sopir yang akan dimulai tahun 2022 untuk meningkatkan produktivitas di tengah menurunnya jumlah populasi.